S.S. 1 adalah singkatan dari senapan serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan Polri. Senapan ini diproduksi oleh PT Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale, FN, Belgia. Senapan ini menggunakan peluru kaliber pukul 5.56x45mm standar NATO. Senjata S.S. 1 mempunyai 5 varian, yaitu 1. S.S. 1V1 merupakan varian dasar bagi senjata S.S. 1 dengan laras standar dengan popor lipat. 2. S.S. 1V2 varian pendek dengan larasnya diperpendek. 3. S.S. 1V3 merupakan varian standar dengan popor tetap. 4. S.S. 1V4 merupakan serupa dengan varian V1 ditambah dengan teleskop dan 5. S.S. 1V5 merupakan varian terkecil dari semua varian dengan laras 252mm dan berat 3,37kg dan popor lipat. Dirancang untuk teknisi, operator artileri, kru tank, pasukan garis belakang dan pasukan khusus. Senjata S.S. 1 menjadi senjata yang sangat populer di Indonesia bahkan sudah diimpor ke beberapa negara lain. Bentuknya yang futuristik dan mudah dalam penggunaannya senjata ini menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas TNI maupun Polri. Rata-rata tembakan senjata S.S. 1 adalah 700 butir per menit dan kecepatan peluru 710 meter per detik. Senjata S.S. 1 ini mempunyai jarak efektif sekitar 450 meter dan kotak amunisi magazen 30 butir. Alat bidik dari senjata ini menggunakan bidikan atau bidikan teleskop tergantung varian senjatanya. Di Indonesia, senjata S.S. 1 ini paling sering digunakan untuk latihan baik digunakan oleh TNI maupun Polri. Karena perawatannya yang mudah senjata ini paling sering digunakan untuk latihan menembak dibandingkan dengan senjata-senjata lain. Senjata S.S. 1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Untuk mobilitas dalam penggunaan S.S. 1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat. Senjata S.S. 1 ini menggunakan kaliber 5,56 dengan mekanisme operasi gas, bolt berputar. Senjata S.S. 1 ini digunakan di Indonesia mulai tahun 1991 sampai sekarang. Senjata ini sudah digunakan oleh TNI dan Polri dan menjadi senjata kebanggan Indonesia. Selain kelima varian di atas masih terdapat tiga varian lain, yaitu S.S. 1 R5 Rider yang dirancang khusus untuk pasukan Rider TNI, Sabara V1 V2 yang dirancang untuk kepolisian, serta S.S. 1 M Series yang dirancang khusus untuk korps marinir TNI AL. Untuk sub varian S.S. 1 M Series sendiri masih terbagi lagi menjadi tiga, yaitu S.S. 1 M1, S.S. 1 M2, dan S.S. 1 M5 Komando. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai varian terakhir dari seluruh varian S.S. 1 yang pernah diproduksi. Senapan S.S. 1 M Series ini dalam operasinya menggunakan mekanisme tenaga gas dengan bolt berputar. Hal ini juga berlaku untuk S.S. 1 M Series yang merupakan senapan khusus untuk korps marinir TNI AL. Seperti varian induknya, S.S. 1 M Series ini menggunakan piston konvensional dan silinder yang dipasang di atas laras, gagang terkunci dengan baut putar, serta dua kepala luk yang dikunci ke dalam ekstensi laras. Hampir seluruh varian S.S. 1 termasuk sub varian serta pembagiannya lagi memiliki spesifikasi seperti disebutkan sebelumnya. Perbedaan paling kentara hanya di seputar panjang laras, panjang lengan, berat senjata, kecepatan peluru, maupun jarak tembak yang efektif. Di kepolisian senjata S.S. 1 banyak digunakan oleh Korps Brimob atau Brigade Mobile, Polair atau Polisi Perairan dan Korps Sabara. Senjata S.S. 1 menjadi senjata yang sering terlihat digunakan untuk berlatih menembak oleh beberapa instansi seperti Polhut, Bakamla, Beacukai, Kemenkum, Ham dan beberapa instansi lain yang juga memerlukan senjata api dalam melaksanakan tugasnya. Senjata S.S. 1 sampai saat ini masih menjadi senjata andalan di Indonesia. Senjata S.S. 1 senjata yang paling sering ditemukan dipakai oleh petugas-petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Terima kasih telah menonton!